Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ribky alpahmi di video kali ini saya mendapat notifikasi penting dari shopee tepatnya untuk para penjual di shopee nah disini ada yang belum dibaca efektifnya tanggal 22 november 2021 yang mana penjual hanya bisa melihat informasi pembeli selama 61 hari setelah pesanan selesai setelah pesanan selesai guna meningkatkan keamanan data pembeli namun sebelum di klik saya lihat disini ya maksudnya disini nah dikemas dibatalkan pengembalian yang ini riwayat penjualan masih bisa dilihat di kolom selesai ini kita lihat terakhir oh pertama pertama awal ada yang beli itu tanggal berapa ini tanggal 20 desember 2020 ini masih ada ya masih terlihat dan nantinya ini akan hilang selama 61 hari jadi setelah 61 hari riwayat ini akan hilang guna meningkatkan penjualan guna meningkatkan keamanan ya nah di pembatalan juga nantinya akan hilang riwayatnya oke langsung saja kita buka notifikasinya kita klik nah penting perubahan tampilan informasi pembeli per 22 november 2021 penjual hanya dapat melihat informasi pembeli selama 61 hari setelah pesanan selesai yang tadi ya selanjutnya informasi pembeli akan disamarkan guna meningkatkan keamanan dan privasi pembeli informasi pembeli nama nomor handphone alamat tampilan lama ditampilkan tadi ditampilkan ya nanti kalau tampilan baru disematkan setelah 61 hari pesanan selesai nah penjual tetap bisa melihat informasi pembeli saat status pesanan dikemas dikirim dan pengembalian informasi pembeli akan langsung disamarkan jika pesanan dibatalkan oh jadi apabila ada yang beli lalu dibatalkan itu langsung disamarkan ya tadi kan masih bisa terlihat untuk poin yang ketiga apabila penjual butuh informasi pembeli saat pesanan sudah selesai lebih dari 61 hari penjual bisa mengajukan melalui form ini saat mengisi form pastikan kamu sedang login di akun yang ingin mengajukan informasi pembeli oh jadi sekarang harus jadi nanti harus pengajuan ya jika ingin melihatnya setelah mengajukan form tim shopee akan menarik informasi pembeli setiap hari jumat pukul 10 waktu indonesia barat dan hasil akan diinformasikan kepada penjual di hari kamis pada minggu berikutnya oh satu minggu ya berikut contoh tampilannya nah ini nih ini riwayat selesai ya begini berikut contoh tampilan nah sebelumnya tadi seperti ini ya bisa masih bisa terlihat dan kalau nanti akan seperti ini nih oh smart ya oh gak ada itu saja yang dapat saya sampaikan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati